Salam semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang kedatangannya dan tanda keseudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah penyakit sampar. Ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda keseudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matis 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang bercakap dengan amin. Karena itu, dia memberikan amanat agung kepada kita. Yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuhi jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuhi jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya yang juga berarti kepada kita semua dalam kisah para Rasul 1.8 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yuria dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari roh kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohannes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi pondok daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentecostal, tiba-tiba turunlah dari langit, suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan roh kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenduduhkan roh kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhutbah sekitar 5 menit dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhutbah dengan kuasa roh kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenduduhkan roh kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai paulus jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16, 15, 9, dan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberi tangan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhutbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenduduhkan roh kudus, maka cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan, mereka suka membaca Alkitab. Masmur 119 ayat 105 berkata, Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan, mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini, saya melihat, melalui menara doa, bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat, melalui Third Pentecost Asusatistri Prayer Tower, ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan roh kudus yang dasyat melalui Pentakost ketiga. Saya percaya, kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakost ketiga yang dasyat akan turun dan akan terjadi penuhi jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya, Pentakost ketiga akan membangkitkan generasi Yerimia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi, akibat pandemi, dan juga perang, hari-hari ini, justru Tuhan, Yesus mengendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6, 38 berkata, berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai, untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat, yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira, dan dengan turus hati, sambil memuji Allah. Hidup dengan turus hati, artinya hidup, sebagai orang yang berintegritas. Jadi, perubahan-perubahan yang terjadi, dalam cara hidup jemaat, yang membuat banyak orang bertobat, adalah, mereka suka membaca Alkitab, mereka suka berdoa, mereka hidup dalam unity, mereka suka memberi, mereka suka memuji Allah, dan bergembira, turus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari, jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Terima kasih telah menonton! 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 Saya percaya, mereka menganggap bahwa pola penuhi jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya, hidup dalam sunah nyaman Mereka biasa berkumpul dalam unity Sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita Tidak ada yang berkekurangan Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi, ternyata supaya penuhi jiwa bertambah besar Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi Yaitu aniaya menimpa jemaah di Yerusalem Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem Mereka pergi ke Judea dan Samaria sambil memberi tangan Injil Jadi kalau tadinya penuhi jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja Sekarang menyebar ke seluruh Judea dan Samaria Dan pola penuhi jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan Bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar Dan diberitakan kemana-mana Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan aniaya Itu terjadi di antara orang-orang percaya Supaya terjadi penuhi jiwa yang lebih besar Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman Banyak mengalami tekanan-tekanan Ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuhi jiwa yang terbesar Dan yang terakhir dalam era Pentecostal ketiga ini Sebelum Tuhan izinkan datang kembali Ternyata pola penuhi yang terjadi di atas Belum menyelesaikan rencana Tuhan Karena selain penuhi jiwa harus terjadi di Yerusalem Di seluruh Judea dan Samaria Tetapi juga harus sampai ke ujung bumi Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuhi jiwa itu sampai ke ujung bumi Yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan Selama ini pengertian tentang keselamatan Hanya untuk orang-orang Yahudi saja Tetapi melalui peristiwa Cornelius Dimana Petrus diutus oleh Tuhan Untuk mendatangi Cornelius yang bukan orang Yahudi Untuk memberitakan jalan keselamatan Akhirnya mereka mengerti Bahwa ternyata keselamatan bukan hanya Untuk orang-orang Yahudi saja Tetapi untuk semua bangsa Dan ini mengakibatkan terjadinya penuhi jiwa besar-besaran Haleluya Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem Judea dan Samaria saja Tetapi sekarang mereka termasuk kita juga Pergi ke seluruh dunia Proses perubahan paradigma dalam pelayanan ini Tidak mudah Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan Kalau Tuhan berkata halal Jangan kamu berkata haram Orang-orang yang bukan Yahudi Adalah haram di mata orang Yahudi Proses itu masih terus berlalu berkata haram dan juga orang-orang yang berkata haram dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat Dimana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa Tetapi melalui sidang di Yerusalem Akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja Tetapi untuk semua bangsa Katakan amin Dengarlah doaku Ya Tuhan doaku Biar semua Suku bangsa Datang menyembahmu Jisus 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 Mulihan amamu Jisus Jisus Mulihan amamu Mulihan amamu Mulihan amamu Mulihan amamu Tema untuk tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru Disini Tuhan mengingatkan bahwa untuk menyelesaikan amanat agung Kita akan dituntun oleh rokus untuk menggunakan paradigma yang baru atau cara-cara yang baru Pada awal pelayanan saya Saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung Sebagai contoh Dalam hal membuka gereja baru Dalam hal Cara ibadah dengan doa pujian dan penyembahan Dalam hal tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja Dan lain-lainnya Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi Pada tahun 2009 Tuhan berbicara kepada saya Bahwa Tuhan akan mencurahkan roh kudus Sehingga akan terjadi pencurahan roh kudus yang dahsyat Pada saat roh kudus dicurahkan Akan terjadi peristiwa Seperti yang terdapat dalam YOL 2 Ayat 28-30 Disini disebutkan Bahwa pada saat roh kudus dicurahkan Akan terjadi tiga tanda Tanda pertama Sesuai dengan YOL 2 ayat 28 dan 29 Bahwa anak-anak pemuda dan orang tua Akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa Amen Tanda yang kedua Sesuai dengan YOL 2 ayat 30 Maka akan terjadi mujizat yang luar biasa Tanda ketiga sesuai dengan YOL 2 ayat 31 Maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat Dengan ada tiga tanda ini Maka YOL 2 ayat 32 akan digenapi Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Ini berarti akan terjadi penuhi jiwa yang besar Sejak tahun 2009 Dan hampir setiap khutbah Saya selalu mengingatkan Tentang goncangan-goncangan ini Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun Siapa mengira Bahwa yang disebut dengan goncangan ini adalah Pandemi Covid-19 Dimana di Indonesia dimulai tanggal 2 Maret Tahun 2020 Kita melihat selama ini Bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 ini Telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan Pelayanan secara online terbukti Merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amalan tagung Yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar Dan mengenal Injil Kerajaan Allah Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuhi jiwa yang terbesar Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali Pencurahan roh kudus yang dasyat dari pentel ke-3 Sedang terjadi Hal ini seperti yang saya katakan pada waktu Hari Ulang Tahun World Prayer Assembly Atau WPA ke-10 Di SICC Lantai 11 Pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022 yang lalu Tuhan berkata Bahwa hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini Merupakan gong dimulainya pencurahan roh kudus yang dasyat dari pentel ke-3 Dan hal ini dikonfirmasikan juga oleh hamba-hamba Tuhan lainnya Hari-hari ini ada tiga hal yang harus kita lakukan Hal yang pertama Kita harus terus memperkatakan perkataan Tuhan Yesus Dalam Markus 4 ayat 29 Yang Tuhan berikan kepada saya Pada waktu saya berulang tahun Yaitu bahwa musim menuai sudah tiba Sebab musim menuai sudah tiba Hal yang kedua Kita harus lebih banyak berdoa Memunci dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam Hal ini bisa diartikan juga Bahwa kita harus banyak masuk dalam menara doa Hal yang ketiga Kita harus mempersiapkan pelayanan-pelayanan Untuk menyelesaikan amanat agung Maranata Tuhan Yesus memberkati kita semua Saya mau berdoa kepada saudara Ada berapa banyak diantara saudara yang mau dipakai Sebagai alat Tuhan Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Terlalu angkat tangan Mari kita nyanyikan ini bersama-sama All my life you have been faithful All my life you have been so, so good With every breath that I am able I will sing of the goodness of God 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 Terima 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 Dalam nama Yesus Amen Terima 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 Siapakah kami sebelum kami mengenal engkau Kami semua orang berdosa Upah dosa adalah maut, mati Tapi engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh anak kami Engkau harus turun dari surga mulia Mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa Sungguh kalau kami pikirkan ya Abah Betapa baiknya engkau itu Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu Engkau tuntun, engkau bela, engkau lindungi, engkau berkati Engkau sembuhkan kami Engkau juga mengajar kami, mengajar kami Kalau kami hidup tidak benar di hadapanmu ya Tuhan Itu engkau ya Abah Sudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamanan kudus Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar Karena itu masing-masing sekarang introspeksi Lihat keadaan diri masing-masing Jangan menyimpan dosa Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan Kita langsung minta ampun Minta ampun kepada Tuhan Minta ampun, ampuni saya Tuhan Ampuni saya Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni saya Tuhan Kau lihat anak-anakmu Tuhan yang sedang meminta ampun kepada Tuhan Bapak, ampuni kami Ampuni, layakkan kami untuk masuk dalam perjamanan kudus Berkati kami, berkati anak-anakmu Tuhan Terima kasih Kami akan masuk dalam perjamanan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Mari Sekarang angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Soalnya dikasih Tuhan Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini Adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus Mari kita makan dalam nama Yesus Angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi Kemudian juga yang mengambil sawan sudah makan lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetrakan oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku Soalnya dikasih Tuhan Bukankah cawan-pecawan syukur Yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Mari kita minum dalam nama Yesus Mari ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara Jangan diam Tuhan terima kasih ya Tuhan Siapa membutuhkan kesembuhan Siapa membutuhkan mujizat Tuhan Angkat tangan saudara Terima Terima kesembuhan Terima mujizat Tuhan Terima 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 kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih